Bagaimana suasana kebatinan kader masyarakat di NTB ketika wacana itu dimunculkan oleh Pak Haritano? Tadi disampaikan Mas Adi ya, bahwa TGB sudah muncul 2019 yang lalu. Kalau takdirnya kemarin memang belum menjadi takdir politik, lalu hari ini dimunculkan kembali, lalu ada akhirnya sebuah kesepakatan yang ditularkan dan akhirnya diputuskan oleh Ketua Umum, yuh kita punya kader yang dianggap kader terbaik hari ini. Dan bahkan bukan hanya menjadi kader terbaik dari Indo, tapi menjadi salah satu kader terbaik yang ada di Indonesia. Alhamdulillah hari ini ada sebagai Ketua Harian Partai, yaitu TGB. Nah ketika disampaikan itu di depan publik, tentunya teman-teman atau masyarakat NTB mengenai seorang TGB di daulat menjadi Wakil Presiden, mereka tidak akan kaget. Karena jauh sebelumnya mereka sudah tahu yang disampaikan Mas Adi tadi. Bahkan mungkin berharap untuk itu ya? Saya berharap, bahkan tinggal tadi Mas sampaikan bahwa bagaimana partai bisa mengkapitalisasikan. Caranya bagaimana tuh Bang Boyka sekarang, mengkapitalisasikan itu? Sosok, tadi sampaikan Mas Adi, bagaimana keperadaan TGB itu menjadi efek ekor jas. Wah TGB adalah perindo, perindo adalah TGB. Karena jauh sebelumnya TGB sudah matang gitu loh. Ketika TGB belum di perindo, beliau sudah matang.